selamat menikmati selamat menikmati dalam hal ibadah puasa ragam puasa menurut pandangan Islam bila mana kita berbicara situasi kondisi si pelakunya sendiri atas ibadah itu sendiri maka hukum pun akan berbeda karena hukum itu akan terlahir bila mana hal yang mewajibkan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri terdapat di dalam pelakunya bila mana kriterianya ada hukumnya ada kriteria tidak ada hukumnya pun tidak ada maka hukum itu akan senantiasa berlaku pada sebuah kondisi bila mana indikasi-indikasi yang menyebabkan hukum itu sendiri masih ada selama indikasinya masih ada hukum berlaku bila mana tidak ada maka hukum pun berbeda ada hal tersendiri betul itu yang menyebabkan bagaimana sebuah hukum dalam ibadah itu berlaku pada seseorang ataupun tidak jadi ada kondisi-kondisi tertentu ia akan merubah hukum itu sendiri maka hukum tidak bersifat baku kondisi apapun hukum bisa berubah bisa berubah bahwasanya tidak bisa kita pungkiri bahwa hukum itu akan berubah bila mana zaman waktu situasi kondisi akan berubah contoh sedikit awal hukum daripada bangkei itu haram dalam kondisi tertentu bagaimana kalau dalam keadaan situasi kondisi orang kelaparan darurat berarti darurat apakah bangkei itu masih tetap haram tidak boleh dimakan atau bagaimana maka agama memperbolehkan itu salah satu contohnya demikian dalam luang melikup berpuasa ada juga yang seperti itu siapapun pelakunya yang dihitabkan oleh Allah dia ahli taklib dia beriman dia muslim tidak semua semua orang yang mengaku beriman dan muslim puasa wajib padanya gitu puasa memang Allah wajibkan kepada tapi orang-orang yang beriman dalam pandangan agama pun tidak bisa dipaksakan untuk melaksanakan daripada ibadah puasa karena Allah sendiri pun salah satu karakternya ketika Allah menetapkan puasa ini Allah tidak menyulitkan meringankan kata-kata meringankan ini berarti ada pilihan ada rusuh sehingga hukumnya pun berbeda diantara gambaran-gambarannya bila mana NKRI kita punya landasan negara ideologi negara itu Pancasila lima sila lima dasar agama pun ada yang disebut dengan pancah hukum lima hukum lima hukum haram wajib sunnah makruh bubah demikian ada yang puasa ada puasa yang hukumnya wajib ada yang haram ada yang makruh ada yang sunnah ada yang mubah ada yang mubah baik-baik kurang lebih ada lima hukum ada lima hukum ada puasa wajib puasa sunnah puasa haram puasa makruh dan juga puasa mubah ini contoh-contohnya gimana guru ini menjelaskan tentu karena hukumnya berbeda maka siapapun yang berada di dalamnya pun berbeda berbeda orangnya berbeda orangnya otomatis hukum itu tidak akan salah sasaran pasti tepat karena memang agama ini tidak memaksakan agama di dalam keburagamaan dan dalam pelaksanaannya tidak ada pemaksaan diantara tidak ada pemaksaan salah satunya adalah hukum ini fleksibel sesuai situasi kondisinya bagaimana ahli taklip berada yang pertama diantaranya adalah huwa itu wajib bagaimana dan apa puasa yang wajib satu puasa yang wajib itu puasa Ramadan puasa di bulan suci Ramadan wajib hukumnya yang kedua puasa kobo wajib hukumnya bila mana punya utang ketika Ramadan belum dibayar maka itu hukumnya wajib dibayar seperti hanya tetapun kita punya utang wajib dibayar yang ketiga diantaranya adalah puasa kafarah kifarat kifarat apalagi kifarat dihar dan sebagainya yang keempat puasa nadar punya janji pengen apa maka itu wajib dilaksanakan yang selanjutnya adalah puasa istisqa sebagian kepala ulama mengkategorikan diantara puasa istisqa bisa menjadi wajib bila mana sang pemangku pemerintah mengintruksikan kepada rakyatnya dalam rangka supaya istisqa pemintaan hujan di hijabah maka rakyat wajib mengikuti instruksi daripada pemerintah untuk melaksanakan istisqa dan puasa maksudnya maka bila mana ada instruksi dari pemerintah untuk melaksanakan puasa ketika pacaklik musim kemarau maka itu wajib dilaksanakan itu pun menunggu instruksi dari bila mana ada instruksi bila mana tidak ada tidak wajib tergantung perintahnya kalau yang sunah gimana yang sunah ada beberapa kriteria ada yang bersifat mingguan bulanan ada bulanan ada tahunan jadi ada mingguan bulanan tahun ada harian juga kalau harian tidak ada sunah sunah kan kurang lebih uang lingkupnya mingguan puasa sunah yang mingguan Senin-Kemis Rasulullah s.a.w. melaksanakan hari Senin dan Hari Kami puasa bulanan ayam ul-Bid pertengahan bulan 13, 14, 15 dan ayam suad di penghujung daripada bulan tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29, 30 sesuai dengan bagaimana ujung daripada jumlah bulan tersebut ada hukum puasa yang sunah tahunan sawal bukan 6 hari sawal 10 hari awal zul hijah tengah 10 muharam itu diantaranya adalah puasa puasa yang bersifat sunah dan tahunan sifatnya tahunan kalau yang haram kalau yang haram diantaranya ada satu terlarang puasa ketika hari raja idul fitri oh idul fitri hukumnya haram yang kedua idul adha dan yang ketiga adalah hari hari tashrik 11, 12, 13 dan yang keempat adalah hari yaw musyak hari yang diragukan apakah ini syaban atau sudah masuk ke romobon maka disana tidak boleh bila mana tidak ada ilat yang memaksa tidak boleh berpuasa haram disana ilat itu maksudnya apa itu guru? karena yaw musyak ini bisa fleksibel juga walaupun sebagian yang menyatakan bahwa yaw musyak hukumnya haram puasa disana ada beberapa keteria yang memang boleh puasa disana satu bila mana punya kodoh ataupun kifarat ataupun nadar maka masih diperbolehkan disana walaupun harinya adalah yaw musyak yang kedua boleh yaw musyak seseorang berpuasa bila mana jatuh hari kemis atau hari selat hari senin bila mana orang sudah biasa melaksanakan puasa senin kemis dan umpama jatuh kemis senin atau senin kemisnya itu jatuh di yaw musyak maka masih diperbolehkan masih diperbolehkan karena sudah mulazamah mudawamah ibadahnya karena terbiasa itu masih diperbolehkan walaupun di hari di hari dan yang terakhir adalah di pertengahan syakban tanggal 16 kesana sebagian ulama mengkatolikan tidak boleh berpuasa jika kita enggan mengatakan hal berpuasa itu dengan syarat bila mana sebelumnya tidak berpuasa berpuasa tapi jika lo 10 10 11 12 berpuasa lantas lanjut sampai 16 itu masih boleh berarti artinya jika sebelum pertengahan awal tidak berpuasa lantas kita berpuasa pertengahan ke sana maka tidak boleh tidak boleh dilarang berpuasa berarti kalau selama ini ada masyarakat sebagian yang puasa itu bahkan dari sebelum saaban mereka sudah puasa itu berarti diperbolehkan sampai diperbolehkan nanti sampai sampai nanti sawal jadi yang dimaksud 15 saaban itu apabila sebelumnya dia tidak berpuasa tidak berpuasa maka 16 sampai akhir saaban tidak boleh berpuasa kemudian kalau yang mubah boleh yang mubah boleh itu tanpa terkecuali selain daripada hari-hari yang terlarang kapanpun boleh kalau 15 saaban termasuk yang terlarang tadi yang terlarang tadi kalau yang makruh yang makruh lebih simple yang makruh itu diantaranya bila mana kita berpuasa hanya hari jumat saja makruh makruh hari jumat saja tanpa menggandengkan dengan satu hari setelah atau sebelumnya maka harus kamis jumat atau jumat sabtu berarti itu diperbolehkan jangan saat hari jumat saja kalau hari jumat saja makruh saja makruh kecuali kalau hari jumatnya jatuh di lufitri menjadi haram kalau jumatnya jatuh di romadhan jadi wajib jadi wajib karena memang hukum ini akan terus berguri dengan situasi kondisi bagaimana ahli-ahli taklit orang-orang yang diseru oleh Allah SWT atas agama ini maka hukum pun bergulir sesuai dengan situasi kondisi sahabat Alhamdulillah TV yang dimuliakan Allah SWT itulah penjelasan selingkup tentang ibadah puasa ada yang wajib ada yang haram ada yang sunnah ada yang makruh bahkan ada yang mubah setelah sama-sama kita dengarkan kita juga sudah tahu oleh karena itu malih kita jalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat agama kita sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah SWT jangan kemana-mana dan tetap berjumpa lagi dengan saya Adis Dado dalam acara Bilik Ramadan Anda bertanya Ustaz menjawab Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh